Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menyelesaikan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Keduanya berbicara dalam pertemuan gabungan Kongres terkait perang yang dikobarkan Rusia di Ukraina. Ada perbedaan yang cukup mencolok antara penampilan Zelensky dan Biden serta pejabat Amerika Serikat lainnya. Saat tiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai mengenakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Sementara itu saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater warna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian dan kesan kasual tersebut. Sebagai informasi, setelah berbincang empat mata dengan Biden, Zelensky berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022 malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Penyampaian pidato berbahasa Inggris yang berapi-api. Di selinggi tepuk tangan, Zelensky pun memuji pasukan Ukraina karena menahan serangan pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ukraina itu juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat ke Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut. Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur kritis.